Peralik informasi lainnya pemirsa Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, resmi telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara dari Partai Gerindra. Melalui dukungan Partai Gerindra dan sejumlah partai lainnya, Bobi Nasution siap bertarung pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Berlokasi di markas DPD Partai Gerindra wilayah Sumatera Utara, sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia Barat Senin kemarin, Bobi Nasution langsung disambut oleh sejumlah para kader dan ketua Partai Gerindra wilayah Sumut. Kemudian Bobi langsung masuk ke dalam kantor Gerindra dan menyerahkan sejumlah berkas pendaftaran penjaringan bakal calon Gubernur atau Bacagup Sumatera Utara. Berkas pendaftaran Bobi pun diterima langsung oleh Sekretaris DPD Gerindra Sumut. Diketahui menantu Presiden Joko Widodo ini sebelumnya telah mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon Gubernur Sumatera Utara ke Partai Amanat Nasional pada Sabtu 18 Mei kemarin. Namun pengambilan formulir tersebut diwakilkan oleh kerabatnya. Selain itu, Bobi Nasution juga telah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar untuk maju pada kontestasi Pilkada Sumatera Utara November 2024 mendatang. Usai mendaftarkan diri sebagai Bacagup, Bobi pun memohon doa dan dukungan dari seluruh para kader Gerindra. Saya memohon doa dan dukungan kepada tempat ketua DPD Gerindra. Saya memohon doa dan dukungan pada seluruh para kader Gerindra. Mudah-mudahan hari ini saya yang dikatakan dari Gerindra bisa bisa benar-benar membawa Gerindra yang akan semakin tinggi di Sumatera Utara. Gerindra ini saya yang dikatakan Pak Aib yang selama ini banyak berkontribusi bagi sayang pribadi dan bagi kami pemerintah Pak Aib.